Mendagri dukung pemberian sanksi bagi ASN yang belum vaksin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung langkah yang diambil sejumlah kepala daerah yang memberikan sanksi tegas dengan menahan pemberian tunjangan kepada para ASN yang hingga saat ini belum juga melaksanakan vaksinasi. Pendagasan ini disampaikan Tito Karnavian saat mengadakan jumpa pers bersama sejumlah wartawan di kantor Gubernur Maluku pada Jumat 24 Desember usai mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota di daerah Maluku terkait capaian vaksinasi di Maluku saat ini yang masih rendah. Dikatakan Mendagri, jika ada ASN yang hingga saat ini belum juga melakukan vaksinasi maka selaku Bupati ataupun Wali Kota dan Gubernur bisa memberikan sanksi dengan pola dan cara masing-masing. Salah satunya adalah dengan menahan pemberian tunjangan kepada ASN hingga yang bersangkutan melakukan vaksinasi. Langkah tersebut dianggap masih dalam tahap kewajaran selaku pimpinan dan pola tersebut telah diterapkan oleh sejumlah kepala daerah dengan memberikan sanksi kepada ASN yang tidak mengindahkan perintah pimpinan untuk ikut vaksinasi. Selaku ASN, kata Mendagri, harusnya dapat memberikan contoh yang baik mengingat vaksinasi adalah bagian penting dalam memproteksi diri dari virus secara dini. Sehingga vaksinasi itu dianggap sangat penting dan perlu dilaksanakan oleh setiap orang. Ini kedua mengenai masalah ASN tadi, upayakan jalan soft. Upaya soft ya. Kalau jalan soft tidak bisa, ada beberapa teheran lain yang pindahkan saya bagus. Yaitu mereka menundang pembayaran internetnya. Bukan gaji, kalau gaji hak. Lalu kalau tunjangan kinerja, itulah haknya daripada atasan. Bukan haknya, apa namanya itu, ASN, salah. Atasan melihat bahwa kinerjanya baik, maka tunjangan dikasih penuh. Kalau dia tidak masuk, namanya tunjangannya dikotong bisa. Dia tidak memasang perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu. Tunjangan kinerjanya. Kalau sudah divaksinasi, maka itu kinerjanya diberikan. Pada saat yang sama, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Ambon yang dinilai cukup berhasil dalam mengendalikan penyubaran COVID-19. Termasuk juga dalam pelaksanaan vaksinasi yang telah mencapai angka di atas 80 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!